dulunya 48, sekarang 50, jadi untuk akselerasinya pasti lebih nih oke, this is it guys, wow, mantap sama guys, sama, ini lebih ganas dari Saber nih tapi ini masih kena dan ternyata patah tuh selamat sore guys, oke jadi ini barusan itu habis dari tukang bubut dulu guys, nah eh, ini videonya baru mulai, gue lupa ya, kirain nyambungin yang tadi oke, jadi kali ini gue mau ganti gear, kenapa gue shoot, karena banyak yang request juga banyak yang nanyain spek motor gue juga, dan sebenernya spek motor gue tuh udah ada di playlist, ada tips and trick tips and trick tuh motor yang Mio gue ada, yang Saber, sama yang Vixen ini juga ada kalian tinggal ke situ aja, oke, dan sekarang ini diganti, jadi biar kalian tau juga perkembangannya dan biar tau juga gimana rasanya gue pake gear sebelumnya sama gear yang sekarang gitu guys ya jadi ini gear sebelumnya, gue juga mungkin ini dibikin giveaway gue udah ngomong di Instagram by the way, kalau Instagram gue gue bisa trader ya, gue bisa trader Instagram gue guys nah, ini gear ini masih bagus sebenernya guys, masih bagus, cuman gue pengen ganti, ganti ukuran ini ukuran 48, kalau Vixen Ori tuh 43, kalau nggak salah 43 apa 44, gue lupa ini 48, jadi ini dipake ngebut tuh masih enak, pake ngebut enak, pake willy-willian bisa gitu, walaupun nggak terlalu kenceng, tapi bisa 48, nah gue digedein lagi, jadi 50 sama ganti merek nah, digedein lagi, ini apa nih, 50, nah ini gear TK nih mereknya nih, katanya bagus, gue tadinya mau SSS, gue dulu pake merek Raja Wali, murah guys, Raja Wali dan ini, ini masih temennya Raja Wali, tapi di atas Raja Wali nih, apa ya mereknya gue lupa nih, nggak ada kesininya ya ini nah, ini TK, ini yang lebih di atas, tadinya gue mau SSS, kalian pasti tau SSS soalnya agak-agak terkenal, kayak Saber gue, itu mereknya SSS nah, sekarang gue pake TK, merek TK, ukuran 50 guys, dulunya 48, sekarang 50, jadi untuk akselerasinya pasti lebih nih akselerasi pasti lebih dan, yes, nanti kita buktiin lah, diberi Giptar, kalau latihan guys nah, ini masih ada nih bahan 48, 48, 48, 50 T Bright gear B, TK, nah ini dibolongin, tadinya nggak bolong gue belinya yang gear buta, ini buta namanya tuh, nggak ada ininya kan, nah, biar bagus nih, keren nih, gue suka nih, lihat gear-gear gini terus bisa pake stiker juga, nantinya ya kan, bisa di, aneh-aneh lah kalau gini kan nggak bisa, gitu doang, ini keren tuh keren, gue suka ini 50, oke 50, gimana rasanya, nanti kita coba dan depannya, depannya gue tetep pake 14 cuman ganti juga, kalau yang itu kan 14, tapi udah baladnya ini nih jadi, seenggaknya udah agak beda lah rasanya jadi, biar serasa baru, gue ganti juga gue juga, ganti ini belum lama loh, ganti gear ini belum lama sebenernya guys dan sama rantainya juga, padahal rantainya gue beli yang berwarna tuh yang kuning emas kuning emas, tapi gue ganti juga nah kalau rantainya nih, kayaknya rantainya biasa-biasa aja tadi pengen belinya yang biasa-biasa kayaknya eh, nggak tau deh, nggak tau yang bagus, nggak tau yang biasa nih nakawa, nakason, nakasuan nakasuan kayak kita buka aja lah ya nakasuan ini sebenernya bisa pake ini cuman kayaknya pasti kurang matching sama yang baru-baru jadi, gue mah kalau ganti, mendingan yang dibaruin, baruin semuanya jadi, biar sama gitu takutnya rantainya udah agak-agak kendor gear-nya baru dan ntar ngepek ke salah satunya dan rusak gitu guys jadi, kalau ganti gear belakang misalkan, mendingan sama depannya sekalian mendingan sama rantainya sekalian jadi, biar baru lagi nah, ini juga warnanya kuning by the way eh, ini kuning apa warna normal ya? gue nggak tau kita buka guys kita buka ya gimana nih bukanya nih? gimana ini luarnya? oke oke, this is it guys wah, mantap ini lantainya, ini sambungannya disini dan ini bisa dipake eee apa namanya eee kalung wih, kalung emas kalung emas, siap oke, ini rantai dan ini gear-nya 50 ntar kita cobain, oke gear 50 gimana rasanya jadi, kalian juga tau gitu motor gue gear-nya berapa dan dan sekalian gue jelasin juga speknya ini mesinnya masih ori tapi ini udah berisi sehar-nya udah kena gue coba nyalain ya oh, kenapa potnya dibuka gue lupa kenapa potnya dibuka jadi suaranya gitu nah ini berisik nih disini nih pas dinyalain tuh berisik sehar-nya udah kena tapi gue nunggu ngebul dulu kalau udah ngebul ya gue ganti lah kalau sekarang masih bisa dipake masih enak juga cuman agak berisi sedikit jadi yaudah nanti aja oke oke itu terus gue itu ganti juga ini kiringan cakram, cakram depan cakram belakangnya pake apa banyak yang nanyain juga ini cakram belakang gue pake cakram depan sama, ini sama banget dan di kebelakangnya jadi si bracket-bracketnya itu tuh yang bracket-bracket beginiannya nah ini kan bracket tuh ngikutin diukur sama disini juga di bengkel-bengkel hanap itu intunya calipernya ada 3 keren kan itu juga ada di spek review motor ini nih di motor gue tuh di tips and trick ada oke dan ini ini cakramnya kita buka aja guys kita buka aja guys ini bengkelnya tuh lagi makan jadi gue shoot-shot dulu aja guys ini dibalikin gak apa-apa kali ya oh berat banget nih nah ini tuh pakem banget guys enak banget guys dan apa namanya kampas rem tuh biasanya jangan pake yang ori soalnya ngikis kesini nih gue juga ini beli buat yang depan si Yamaha ini aduh ntar bang wih mantep kan oh siap mantep bro Yamaha bro nah ini sama tuh sama guys sama ini buat di depan sini karena ini udah abis banget makanya gue gak stupi-stupi belakangan ini video-video gue juga gak stupi dan gue ada masalah di pengereman ini guys nih ini gue plat nomor disini kan dipindahin ke atas tapi kayak yang sakit panas tuh kayak yang di kompres kayak yang bayi-bayi piper ntar kita pindahin lagi ke bawah kenapa dulu pindahin ke atas karena ini kena tuh ini kena shocknya terlalu empuk pake stupi gak enak banget guys gue gak tau sekarang ganti cakram dulu ini tuh tipis banget loh banget tipisnya gue takut patah di jalan kemarin mudik kasih guandung pake apa namanya ini pake cakram ini tuh ngeri juga gitu guys nah ini ini yang ori oke ntar kita coba ini gimana rasanya bisa ngangkat atau enggak kalo gak bisa ngangkat kita akalin hal-hal yang lainnya oke yang mendukung buat bisa stupi guys right untuk harganya berapa ya ntar-ntar ntar kita basarnya kalau kalian nanyain harga ke instagram gue ntar gue jawab oke sama gearnya juga nih dan untuk gear-gear fixen atau gear-gear motor 150an itu buat harian sama buat pelistail yang enak tuh antara kisaran menurut gue ya 48 lah 48 sampai 52 tuh masih bisa gue juga ini ganti 50 atasannya pasti agak kurang tapi masih tetep bisa ngebut kok yakin gue pasti tetep bisa ngebut saber gue ukurannya 53 yang di rumah yang motor gue yang hitam tuh 53 dan masih bisa ngebut masih bisa ngebut terus bawahannya juga enak yang saber nah ini gearnya ini lebih ganas dari saber nih saber pake SSS ukuran 53 cuman kalau ini ukurannya lebih kecil 50 tapi gearnya TK mantap untuk gear yang lebih bagus ada sinob guys kalian mungkin juga tau dan itu ada menang di style juga sinob itu kan keren tuh sejutaan kalau gak salah ada DID terus ada super sprocket ya itu maedan banget apa super sprocket atau apa gue lupa itu mahal banget dan ini ini ecek-ecek sebenernya ini masih kehitung ecek-ecek tapi ya ini tahan lama katanya ipengnya juga pake tuh bisa sampe 2 tahunan gila kita buktiin ini ya ini pas publish video liat tanggalnya jadi gue itu ngukur pemakaian motor itu dari video juga dari video pas gue upload misalnya nih pas gue upload bikin crash cake nih nah si crash cake ini rusak itu kapan ntar gue cek videonya kan ada tanggal publishnya tuh nah jadi kan bisa dicek di tanggal publish tersebut gitu jadi oh berarti umurnya segini nah gitu dan ini ntar dipasang disini ntar gue mau shoot mungkin di instagram gue ya kalau untuk keterusannya gue biasanya bikin story bikin snapgram jadi eh di instagram gue Bobby Sun Raider karena mungkin besok-besok ada quiz gue juga kadang selalu ngadain quiz kayak pulsa atau apa yang aneh-aneh kalau santai gue ngadain quiz dan DM-DM biasanya gue kalau sempet pasti bacain dan yang menarik pasti gue balesin oke untuk tutorial ada di playlist gue itu banyak banget dan jangan lupa subscribe juga channel gue oke guys ntar kita lihat ini pemasangannya eh pemasangan ntar kalau udah masang gimana dan rasanya gimana ntar gue kasih tau ke kalian oke karena untuk yang ukuran 48 ini gue kan udah sering pake tuh rasanya emang enak cuman pas pake ini nanti lihat ada perubahannya enggak gitu oke dan untuk pengen yang modif jadi bisa dipengen hanapi juga di si bengkel sini guys kalian DM aja ke instagram gue ntar gue kasih kontaknya alright terus apalagi nih udah udah tinggal nunggu jadi tinggal nunggu gear depannya belum ada ntar kita nunggu aja ya guys dan satu lagi nih ini gue mau pake besi ya ntar lihat kalau udah jadi jadi kalian kalau nonton video ini kalian juga tau ntar ekor motor gue ada besinya enggak soalnya ini 12 o'clock ini udah pas sebenernya nih ini udah pas sama ini nih ini udah nyampe tuh ini juga udah kena tuh kalau 12 o'clock tuh Willy Willy berdiri gitu tapi ini masih kena dan ternyata patah tuh kalau Mio biasanya Mili gitu Mili itu apa ya Mili itu bahasa Sunda jadi gitu nggak patah kalau ini patah tuh gue 12 o'clock terlalu keras patah akhirnya tapi lampu tetep aman waktu 12 o'clock yang itu lampu tetep aman cuman ini patah ya nggak apa-apa ntar gue mau geret geret tuh apa sih potong gue mau potong gue mau pake besi jadi kalau 12 o'clock tuh bunyi serok ntar nya bisa pake batu gasolin gitu tuh jadi biar ada bercak-bercak percikan api guys oke dan itu kenal pot gue tridente oh di pot di cabut dulu buat masang-masang yang lain ini gue pusing loh kalau gue sendiri yang pasang gue nggak bisa asli gue tau jadi-tau jadi aja asli alright kayaknya untuk video kali ini gitu aja ini cuman pengumuman aja ke kalian apa gue ganti gear ke 50 dan rasanya kayaknya bakal enak ya kayaknya bakal enak jadi mungkin kalian untuk yang belum ganti daripada 48 mendingan ukuran 50 sekalian dan untuk merek rekomennya itu gue dari murah ya dari yang paling murah mungkin ada Raja Wali terus ada apa ini gue lupa terus ada SSS dan ada TK udah itu kalau pengen yang bagus ada Sino pada di ID juga ya dan ini harganya gearnya sekitar 250an kalau nggak salah gear yang kayak gini gear ini doang gitu 250 ribu dan untuk rantai juga kalau pengen yang bagus itu ada di ID kayaknya di ID cuma harganya berapa ya 300 apa 400 gitu gue lupa kalau ini gearnya 250an lumayan mudah-mudahan tahan 2 tahun oke kita buktikan nanti kita rasakan juga gimana rasanya kalau ada yang mau ditanyain tinggal komen aja kalau nggak ke Instagram gue nanti gue usahain jawab bales oke jangan lupa subscribe thank you so much for watching dan see you in my next video oke next videonya nanti gue bikin yang aneh-aneh lagi oke see you bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax